Sebuah destinasi wisata kuliner baru bisa Anda pilih saat berkunjung ke Kepupaten Mandiun, Jawa Timur. Namanya Rumah Coklat. Di sini Anda bisa mencicipi lezatnya coklat panas sambil menikmati panorama alam lereng Gunung Wilis. Menyenangkan rasanya bukan? Di waktu senggang Anda bisa menikmati coklat panas sambil duduk santai memandang panorama alam yang masih asri. Keinginan Anda bisa terwujud di Rumah Coklat. Lokasi wisata kuliner baru ini berada di Desa Bodak, Kecamatan Kare, Kabupaten Mandiun, Jawa Timur. Destinasi wisata satu ini dirintis warga setempat sejak setahun lalu. Dari tempat inilah beragam olahan berbahan kakao diproduksi. Dengan tempat kualitas, dengan toko masyarakat untuk menjadikan Rumah Coklat ini untuk pengolahan kakao atau coklat. Yang diolah di sini adalah dari kakao fermentasi menjadi beberapa varian coklat. Jadi mulai permen coklat, coklat batangan, kakao bubuk atau bubuk terimban, lemak coklat, dan sebagainya. Tak hanya memproduksi beragam olahan coklat, pengunjung bisa menikmati produknya langsung di lokasi pembuatan sambil bersantai menikmati alam yang masih asri. Mantap produksi-produksi dari masyarakat coklat. Coklatnya terasa banget nih. Atau mungkin juga karena kondisi di sini dingin jadi mendukung makan coklat. Nah, Rumah Coklat ini merupakan salah satu badan usaha milik desa Bumdes Bodak. Bumdes ini dirintis salah satunya untuk membantu petani kakao yang kesulitan menjual hasil panennya. Bumdes ini menjadi penyerap hasil panen petani dengan harga Rp30.000 per kilogram. Sementara, enam karyawan yang bekerja di sini juga diserap dari warga setempat. Alhamdulillah dengan adanya ini bisa menyerap berharga kerja lah. Walaupun enggak begitu banyak, minimal mengurangi pengangguran untuk yang disambut. Selain itu kan selain di coklatnya kan mungkin petani pun sekitar sini harganya, harga coklat bisa terangkat minimal, stabil untuk harga. Volumen produksi rumah coklat sekitar 5 hingga 10 kilogram coklat kering yang telah difermentasi. Pemasaran produknya dilakukan di wilayah Madiun dan melalui internet. Tova Pradana, JTV Madiun, Jawa Timur